Selamat pagi, perkenalkan nama saya adalah Rony Isan, saya Senior Technical Advisor di Senec Metrodata Indonesia. Kali ini saya akan membuatkan materi tentang import data pump untuk... Oke, yang saya akan lakukan di sini adalah saya akan import skema yang dimiliki oleh user's code. Saya connect ke user's code. Nah, di user's code ada lima tabel. Lima tabel ini saya sudah lakukan export dan terbentuk file exportnya. Dan ini adalah file exportnya. Nah, saya akan coba melakukan import lima tabel itu ke user baru yang akan saya buat dulu. Oke, kita coba bikin user baru. Kemudian saya berikan aksesnya. Oke, sekarang user Rony sudah terbentuk. Kita akan coba lakukan import data. Nah, di sini saya akan lakukan import data pump. User system password recall. Di mana saya akan remap skema dari user's code. Saya akan buatkan ke skema Rony. Di mana diambil dari directory empdir. Nama file adalah scot.dmp. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita tes. Nah, ada tabelnya. Dan kita bisa lihat isinya. Silahkan bintang from. Oke. Kemudian kita bisa lihat. Silahkan bintang from. Okay, ada semua datanya. Oke, demikianlah bagaimana cara import data pump dari satu skema ke skema lainnya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.